Intro Nomor 15 ditanyakan tekanan larutan uap berbanding titik-titik Nah, apabila membahas mengenai tekanan larutan uap atau tekanan uap dari suatu larutan maka disini akan dibahas mengenai hukum RAU Nah, hukum ini membahas mengenai perbedaan mengenai perbedaan dari tekanan uap pelarut murni tekanan uap pelarut murni dengan uap pelarutan uap pelarutan pada fraksi mol pada fraksi mol pelarut disini jadi menurut hukum RAUD disini terdapat atau menjelaskan mengenai perbedaan tekanan uap pelarut murni dengan uap pelarutan pada fraksi mol pelarut nah, hukum RAUD disini dapat dituliskan dengan rumus yaitu delta P sama dengan P0 dikali dengan XT tnya T kecil nah, delta P ini apa? delta P disini merupakan penurunan penurunan tekanan uap dari suatu larutan sedangkan P0 ini ini merupakan tekanan uap jenuh tekanan uap jenuh tekanan uap jenuh dari pelarut murni sedangkan untuk XT XT ini merupakan fraksi mol fraksi mol dari Z terlarut nah, disini kita akan membahas mengenai rumus yang sudah dituliskan ini yaitu delta P sama dengan delta P sama dengan P0 dikali XT nah, dari sini dapat diketahui bahwa tekanan sorry, penurunan tekanan uap dari suatu larutan berbanding lurus dengan dia berbanding lurus dengan yang pertama adalah tekanan uap jenuh dari pelarut murni ini kita singkat PM ya pelarut murni dan juga berbanding lurus dengan fraksi mol dari Z terlarut atau ZT jadi untuk nomor 15 tekanan larutan uap berbanding lurus dengan fraksi mol dengan fraksi mol dari Z terlarut jawabannya adalah yang A yaitu fraksi mol Z terlarut terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!